Aku tuh mungkin beruntung di bagian yang lain, tapi kurang beruntung di kesehatan ya. Tapi ya, aku gak pernah maksudnya kayak, Oh ya Allah, kenapa harus begini, kenapa gitu, itu enggak sih. Aku juga gak tahu kenapa aku tiba-tiba dulu waktu aku SMP, oke. Waktu aku SMP, aku sempat cek sinus. Terus dokter cek, gak ada, gak ada sinus. Cuma ya, hidung aku tuh nih sedikit miring. Memang, ya namanya tulang ya kan, gak bisa diapa-apain kan. Jadi karena sedikit miring, kemungkinan kamu tuh gedenya akan sinus, katanya. Tapi gak sinusin, terus sampe aku gede, sampe sekarang baru tiba-tiba sinus gitu. Makanya aku juga bingung, apakah karena tulang. Tapi kata dokter gigi kemarin, karena dari gigi ada infeksi. Betul, jadi kemana-mana. Tapi kata dokter sinusnya dokter THT, gak mungkin dari gigi doang. Karena kalau dari gigi dia cuma ada di pipi. Karena bersinggungan langsung dengan gusi. Tapi ini ada di mata, di hidung, maksudnya di dahi juga. Jadi itu yang takutnya kalau penuh kan bisa ya ke kepala, ke sesek, ke apa gitu. Aku tuh mungkin beruntung di bagian yang lain, tapi kurang beruntung di kesehatan gitu ya. Tapi ya, aku gak pernah maksudnya kayak, Oh ya Allah, kenapa harus begini, kenapa gitu, itu enggak sih. Maksudnya aku yang namanya manusia kan cobaannya beda-beda. Mungkin orang lain cobaannya apa. Aku cobaannya, Alhamdulillah keluarganya baik aja. Punya anak yang luar biasa, empat-empatnya. Tapi ya, dalam segi kesehatan kurang beruntung. Dimulai memang dari aku SMA tuh gampang banget. Kayak mau pingsan, mau pingsan. Tapi dulu gak tau penyakitnya apa, ternyata di 2012 tuh aku kena meningitis. Terus Alhamdulillah sembuh. Terus tiba-tiba 2 tahun lagi ada lagi sakit ini, 2 tahun lagi sakit ini, tahun depan. Jadi aku tuh kayak sekarang udah biasa. Udah kayak tiba-tiba di diagnos apa tuh udah kayak ah yang berat aja udah aku laluin gitu. Jadi yang sekarang aku kayak lebih tegar. Cuma memang mau coba pengobatan yang lain sih gak mau yang apa-apa operasi, apa-apa tindakan gitu. Aku mau coba kayak akupuntur, atau misalnya pengobatan terapi-terapi lain. Karena banyak banget yang sayang udah ngasih support sampe ngasih tau juga. Cuma bunda kesini deh, coba kesini. Temen-temen juga ngasih tau untuk cobain pengobatan tradisional lainnya. Mudah-mudahan semua bisa membantu juga gitu. Jadi kadang-kadang aku malu sih. Makanya kadang-kadang tuh suka malu kayak orang dikit-dikit beritanya sakit. Dikit-dikit beritanya sakit gitu. Tapi ya udah mau gimana namanya manusia ya. Mungkin ada cobaannya di kesehatan. Cuma aku selalu berjuang supaya aku tetap sehat. Karena kan anak juga masih ada kecil. Terus Arsia tuh setiap kali aku sakit kayak mumpulnya tuh sedih. Arsia juga jadi kayak harus sehat. Itu kan juga harus dari dalam tubuh kita ya. Yang berjuang gitu. Jangan kalo misalnya sakit dialemin gitu. Tapi kemarin tuh dua minggu sampe gak bisa bangun. Karena selemes itu dan sesakit itu gitu. Jadi sekarang ini udah mulai bisa aktivitas lagi ya. Aku pokoknya makannya walaupun gak ada rasa. Tapi gak bisa dibuang nih jadi badannya turun terus. Cuma turunnya gak sehat. Bukan diet kan. Turunnya yang karena gak bisa ngerasa makan. Terus makan banyak mual gitu. Tidak. 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 Tidaksime. Step 2.